Pemerintah Kota Cimai Pemerintah Kota Cimai terus mensosialisasikan rencana pelaksanaan PPKM level 3. Sejumlah taman kota dan pusat perbelanjaan akan menjadi fokus petugas agar tidak ada kerumunan. PLT Wali Kota Cimai Ngatiana mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengawasi pendatang atau warga yang nekat mudik di masa PPKM level 3. Tiga itu mungkin untuk jam operasional kita kurangi kembali lagi ya. Kalau dulu sampai jam 8 malam ya kita sampai jam 8 malam. Kalau sampai jam 7, jam 7 malam. Operasional, bisa operasional mungkin hanya 25 persen ya kita lakukan 25 persen. Kemudian jalan-jalan disekat nah mungkin selektif saja ya mungkin dari luar sementara tidak boleh masuk dari dalam juga diupayakan tidak kemana-mana biar ada di tempat saja. Sangsi tegas juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau SN di lingkungan pemerintah Kota Cimai yang ambil cuti saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pemerintah Kota Cimai akan memperlakukan PPKM level 3 sesuai dengan arahan pemerintah pusat selama libur Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk mencegah warga luar yang mudik ke Kota Cimai, pemisah Pemkot Cimai pun akan melakukan pengawasan ketat dari TNI dan juga Polri. Menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Cimai terus mensosialisasikan rencana pelaksanaan PPKM level 3. Sejumlah taman kota dan pusat perbelanjaan akan menjadi fokus petugas agar tidak ada kerumunan. PLT Wali Kota Cimai Ngatiana mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengawasi pendatang atau warga yang nekat mudik di masa PPKM level 3. Tiga, itu mungkin untuk jam operasional kita kurangi kembali lagi ya. Kalau dulu sampai jam 8 malam ya kita sampai jam 8 malam. Kalau sampai jam 7, jam 7 malam. Operasional, bisa operasional mungkin hanya 25 persen, ya kita lakukan 25 persen. Kemudian jalan-jalan disekat, mungkin selektif saja ya, mungkin dari luar, sementara tidak boleh masuk, dari dalam juga diupayakan tidak kemana-mana biar ada di tempat saja. Sanksi tegas juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau SN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi yang ambil cuti saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.